Para kuah saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, Ma. Maafkan Fitri, inilah udah jalan Fitri, Ma. Tolong ikhlaskan, Ma. Ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, Ma. Udah pilihan Fitri, tanpa paksaan. Pak CBN masih di mea culpa. Mungkin kita sudah pernah mendengar kisah Chud Fitri yang meninggalkan agama sebelumnya dan akhirnya masuk ke dalam kekristenan. Seorang perempuan dari Aceh yang akhirnya memutuskan memeluk keyakinan yang didasari oleh Kristus. Karena Kristus sendiri sampai ke dalam mimpinya, menyapa dia secara langsung, demikian kesaksiannya. Oke, menjadi pertanyaan, saya sudah buat empat pertanyaan sebagai bagian dari refleksi yang sepertinya bisa kita renungkan bersama. Apa yang istimewa dalam Kristus dan kekristenan? Sampai-sampai ada energi yang menggerakkan Chud Fitri, menggerakkan hatinya, supaya dia memilih Kristus dan masuk ke dalam kekristenan. Apakah energi yang sama masih juga kita miliki? Kalau kita sejak lahir sudah diperkenalkan kepada kekristenan dan kepada Kristus? Dan maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri dan tiap minggu saya mengikuti, saya penasaran, saya mengikuti tiap minggu pergi ke gereja. Apa yang mereka sembah, apa yang mereka, ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia. Saya pergi saat kami video call, ditanyanya, ngapain di sana. Saya mengatakan sama dia, aku ingin tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta, mau kemana, saya tanya, mau kemana, tiap minggu. Kok orang berpekaian dah rapi-rapi, saya tanya, kemana kalian, mau kemana. Dia bilang mau ke gereja, saya ikut, saya ikutlah, saya mau lihat. Dan disitulah saya mengikuti dan melihat harwa Tuhan. Dan saya lihat, tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah. Karena Kristus katanya sampai ke dalam mimpinya, dia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kekristianan. Apa yang istimewa dalam Kristus? Ada karisma yang kuat dalam diri Kristus. Ada dorongan yang kuat di dalam hatinya untuk terarah kepada Kristus itu. Nah pertanyaannya, ada apa dengan Kristus? Mengapa harus dia dan mengapa harus masuk ke dalam kekristianan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terus hidup. Bukan hanya bagi orang-orang yang baru mengenal Kristus. Tetapi juga bagi orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Untuk tetap bertanya dalam dirinya, mengapa saya harus mempercayakan diriku pada Kristus? Dan mengapa aku harus tetap menjadi Kristen? Mulai muncul pertanyaan, ternyata ada orang yang mengagumi Kristus tetapi tidak menjadi Kristen. Apa artinya menjadi seorang Kristen di masa sekarang? Ini pertanyaan reflektif menuntut jawaban personal dari setiap diri kita masing-masing. Yang kedua, Kristus katanya ada di dalam mimpi Cudfitri. Nah pertanyaan, buku apa yang dibacanya? Berita apa yang didengarnya dan dilihatnya? Film apa yang ditontonnya? Sampai-sampai dia berani memutuskan untuk masuk ke dalam kekristianan, dijauhi keluarga, terasing, teralienasi. Dan akhirnya dia yakin, Kristus adalah panggilan saya. Begitu ya. Akhirnya dia merasa seperti yang dikatakan oleh kitab suci itu. Dia mendengar apa yang belum pernah didengar oleh telinga. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Dan dia akhirnya sampai kepada Kristus itu. Nah apakah pengalaman seperti ini masih menggerakkan hati kita untuk mengalami hal terupa? Untuk terarah pada Kristus karena apa yang kita dengar, karena apa yang kita baca, karena apa yang kita tonton. Saya yakin bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba bagi Cudfitri untuk mengalami Kristus. Sebagaimana dikatakan Paulus bertobat atau terpanggil di perjalanan menuju ke Damsik. Dia dipanggil, dia berbelok arah, bukan peristiwa yang tiba-tiba. Sebelumnya dia mengenal kekristianan. Tetapi mengenal dari sudut pandang yang berbeda, sampai dia ingin menganiaya setiap orang Kristen. Tetapi akhirnya dia berbalik. Nah, Cudfitri sepertinya menemukan sumber-sumber juga yang berbicara tentang Kristus. Entah di media sosial, entah dengan tetangganya, entah di media komunikasi lainnya. Nah, kita yang menemukan setiap hari informasi semacam ini tentang Kristus, apakah memiliki gerakan hati sebagaimana Cudfitri miliki. Nah, mengapa Kristus yang datang ke dalam mimpinya? Nah, kita katakanlah, kita ikuti alur berpikirnya. Mengapa Kristus yang datang bukan tokoh agama lain, katakanlah begitu. Apakah karena karisma Kristus sendiri atau Kristus menurut keyakinan mereka, yang adalah Nabi Isa, memiliki gambaran juga di dalam hati dan pikirannya, sehingga gampang terkoneksi pada Yesus Kristus yang kita kenal. Karena di sana ada gambaran menyerupai tentang Kristus, dan akhirnya dia memiliki bekal untuk mengenal Kristus itu. Dan akhirnya sampai pada pengajaran bahwa Kristus adalah guru yang mengajarkan kasih, adalah Allah sendiri yang adalah juga kasih. Maka, apakah karena perkenalan dengan Kristus itu, sehingga Kristus hadir di dalam mimpinya dan mengubah hidupnya? Nah, apakah pengalaman serupa pernah muncul ke dalam pikiran kita? Pertanyaan reflektif, dan sampai akhirnya menguncak pada yang keempat ini. Apa yang bisa kita refleksikan begitu ya? Kita bersyukur bahwa panggilan menjadi Kristian itu ternyata hidup sampai sekarang. Sampai kepada orang-orang yang belum mengenal dia. Nah, apakah ada pengalaman iman kita, sekuat pengalaman imannya, yang menggerakkan Cut Fitri keluar dari zona nyamannya karena mengikut Kristus? Meninggalkan yang amat berarti baginya, meninggalkan dalam arti dia tidak ingin lepas dari keluarga, tetapi keluarga sendiri akhirnya mengasing, membuat dia merasa terasing, dan ini adalah konsekuensi dari mengikut Kristus itu. Nah, apakah pernah kita hadapi konsekuensi serupa karena menjadi Kristen? Karena mengikut Kristus? Satu pertanyaan reflektif. Atau, siapkah kita pada kemungkinan seperti yang dialami oleh Cut Fitri? Mengalami kesulitan semacam itu. Nah, dalam sisi lain, dalam konteks sosial kita, sebuah refleksi juga ternyata sulit untuk memutuskan secara independen, secara mandiri, keputusan untuk beriman kepada Kristus. Karena ada kontrol sosial, ada masyarakat sekitar kita. Nah, semoga ini menjadi pelajaran berharga bukan hanya untuk pribadi setiap orang, tetapi terhadap institusi, juga terhadap masyarakat sendiri, bahwa setiap orang bebas memiliki haknya, untuk memilih apa yang diyakini, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Semoga saja, dan Pace E. Bene. Terima kasih telah menonton!